Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Romano Yoyol menerjunkan sejumlah polisi bersenjata lengkap dalam patroli malam di kota Gorontalo, Senin malam tanggal 15 Mei tahun 2023. Sejumlah wilayah turut dipantau oleh Kapolda yang baru menjabat dua bulan di Provinsi Gorontalo itu. Saat patroli, Angesta Yoyol didampingi pejabat utama Polda Gorontalo serta gabungan personel di Satker. Kabit Fumas Polda Gorontalo AKBP Desmond Harjendro menjelaskan, patroli yang dilaksanakan oleh Kapolda Gorontalo itu untuk memastikan kekondusifan Kamtip Mas di Provinsi Gorontalo. Secara sengaja Kapolda Gorontalo bersama para pejabat itu turun langsung, agar bisa memantau situasi Kamtip Mas terkini. Angesta Yoyol pun berpesan agar seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Terutama menjelang pemilu serentak 2024 mendatang. Peran masyarakat pun turut diharapkan dalam menciptakan situasi Kamtip Mas yang bebas. Dari segala gangguan miras obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!